Smart FM, the spirit of Indonesia Menjadi orang tua yang smart harus selalu belajar Dan untuk Anda, segera kami hadirkan Smart Parenting Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala Dan Tim Resourceful Parenting Indonesia Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas Sekarang kita mau jual informasi yang tidak ada habis-habisnya Informasi dapat mudah kita dapatkan Ini tentu bisa menimbulkan kekhawatiran ya Di bendak para orang tua Apalagi ketika anak-anak bisa menonton sesuka hati mereka Baik itu di Youtube maupun di televisi Nah, untuk kita pelajari Bagaimana cara orang tua untuk lebih teliti dan lebih cermat Untuk memilih tontonan yang baik untuk buah hati kita Dalam Sekolahnya Orang Tua Program Smart Parenting di siang hari ini Selamat siang, saya Tasha Rustama Dalam satu jam ke depan akan menemani Anda Smart listeners untuk kita sama-sama berdiskusi Dan juga belajar bagaimana menjadi orang tua terbaik Versi diri kita masing-masing Sudah ada Bu Vivi Erfiana, Smart listeners Seorang psikolog yang akan berbagi bersama dengan kita Selamat siang Bu Vivi Halo, selamat siang Mbak Tasya Selamat siang Smart listeners Apa kabarnya nih? Wow, baik-baik, baik banget Baik dengan menyadari bahwa ini Ya? Ya, silahkan Ya, menyadari bahwa ini sudah mulai masuk ber-ber-ber ternyata Sudah mau akhir tahun Iya, benar Bu Vivi, boleh sharing dong pertanyaan pertama saya Gimana sih Bu Vivi sebagai orang tua gitu ya Memilih dan juga memilah tontonan yang cocok untuk anak-anak Bu Vivi Ya, sebetulnya memilih mungkin sekarang kontrolnya udah agak susah Ya, akhirnya memilah Akhirnya memilah Artinya begini Kadang kita terkecoh pada Wah ini tontonan bagus Ini tentang anak-anak gitu kan Tapi pesannya apa dari isi tontonan tersebut Kemudian adegan-adegannya seperti apa Baik bagi orang lain Tapi mungkin value keluarga saya yang saya tanamkan ke anak saya Bisa saja tidak sesuai dengan tontonan tersebut Atau ya lebih parahnya tanda kutip adalah Kedoknya anak-anak ternyata di dalamnya orang dewasa gitu Bener, bener, bener Karena gak jarang ya Bu Vivi kita menemukan tontonan yang kartun gitu Tapi ternyata pembahasannya orang dewasa gitu kan Nah ini harus juga cermat ini sebagai orang tua untuk mengetahui hal ini Oke, Bu Vivi kita akan tanyakan seputar lebih cermat dan juga teliti dalam memilih tontonan untuk si kecil Dalam perbincangan kita di siang hari ini dalam program Smart Parenting Saya izin untuk jeda dulu ya Dan smart listeners untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami Silahkan 0812 11 12 959 terbuka untuk Anda yang ingin bertanya ataupun sharing bersama kami Kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya Tetaplah bersama kami Smart Parenting Segera kembali untuk Anda Smart Parenting Harapan baru untuk generasi cerdas Jakarta Wedding Festival 2022 kembali hadir Pameran wedding terkemuka di bulan Agustus Dengan menghadirkan lebih dari 250 vendor profesional pernikahan Mulai dari venue acara, cincin pernikahan, dekorasi, destinasi honeymoon Dan masih banyak lagi vendor lainnya Jakarta Wedding Festival 2022 hadir secara online tanggal 15 sampai 28 Agustus 2022 Dan secara offline 26 sampai 28 Agustus 2022 Di Assembly Hall Jakarta Convention Center Tingkatkan transaksimu dan menangkan grand prize 1 unit mobil Hyundai Stargazer Style 2 unit iPhone 13 dan 3 bali lekseri honeymoon with flights Serta dapatkan penawaran menarik lainnya Jakarta Wedding Festival Organized by Weddingku dan Diandra Promosindo Info lengkap cek Instagram at Weddingku Dan at Weddingfestival.id Atau kunjungi www.weddingfestival.id Hai Smart Listener Masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan Banyak jalan menuju Roma Wait a minute You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com Hey, that's pretty good Youtube channel Smart FM Facebook Radio Smart FM Dan via Jux Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store Smart FM The Spirit of Indonesia Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya Untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya Smart FM, your truly business partner Smart FM, business and inspiration Part of KG Radio Network Kembali Anda simak Smart Parenting Bersama Dr. Andida Meliala Dan Tim Resourceful Parenting Indonesia Smart listeners masih bersama kami Dalam perbincangan di sekolahnya para orang tua program Smart Parenting Kami masih mengangkat topik Lebih cermat dan teliti memilih tontonan untuk sekecil Anda sendiri smart listeners Sebagai orang tua Ada nggak sih hal-hal yang Anda lakukan Sebagai orang tua untuk memilih dan juga memilah tontonan untuk anak-anak Anda Karena yang kami sadari gitu sekarang Kalau misalnya lihat Ada beberapa film-film yang animasi, yang kartun Kalau kartun kan identik dengan anak-anak ya Smart listeners Tapi ternyata isinya itu nggak sama sekali anak-anak Atau justru malah mengajarkan hal-hal yang tanda kutip kurang baik Untuk nilai-nilai yang diterapkan di Indonesia Nah Bu Vivi, apa sih tanggapan Bu Vivi seputar hal ini? Sebetulnya Ini kan hal yang sangat-sangat umum terjadi pada kita masyarakat, manusia Bahwa kalau ada sesuatu yang memang dinobatkan, dipastikan bahwa itu untuk kalangan tertentu Maka sepanjang masa, dalam situasi apapun, kita akan tetap punya pandangan yang sama Contohnya, kartun sama dengan anak-anak Karena pada umumnya film kartun itu Memang dari dulu kan film kartun itu banyak ditujukan untuk anak-anak Karena apa? Karena sebetulnya kartun itu Anak-anak kan familiar dengan gambar Sesuatu yang gak langsung ke orang Karena mereka terbiasa menggambar warna yang menarik dan sebagainya Sehingga dipakailah kartun Nah, jadi kartun sama dengan anak-anak Situasinya mau kaya apapun, jamannya mau kaya apapun Sampai sekarang orang masih terkepalanya itu masih isinya kartun itu sama dengan anak-anak Sehingga pada saat ada kartun sama dengan anak-anak Gitu loh Nah, ini yang sebetulnya secara psikologis Membuat orang kurang berpikir fleksibel Bahwa kan bisa aja kartun itu untuk siapa aja Bisa aja konten orang dewasa itu diperankan atau dibawakan dari kartun gitu ya Tanda kutip Nah, ini yang sebetulnya kita gak bisa pungkiri itu terjadi Gitu ya Ibaratnya harus sering-sering sadar Harus sering-sering aware bahwa Oh ya ya, gak selalu Itu sih Itu yang menurut saya mendasari Jadi memang saya juga tidak bisa menyalahkan begitu saja pada saat orang tua lalai gitu ya Bahwa anaknya nonton kartun tapi kontennya adalah orang dewasa Karena memang pas lihat lucu gitu kan Kartun itu kan lucu gitu ya Ketawanya mulutnya bisa lebar banget gitu kan Matanya bisa terbelalak begitu besar dan sebagainya Ekspresi-ekspresi itu sebetulnya yang dibutuhkan anak-anak gitu ya Makanya pakai kartun Tapi kita karena udah lihat kartun Kita juga terkecoh Oh ya ya, ini untuk anak-anak yang kayak gitu Udah tenang gitu rasanya orang tua ya Kalau udah lihat oh kartun gitu Oh dia lagi nonton kartun gitu Terus kita pergi Gak melihat secara detail sebetulnya apa yang dia tonton Itu Mbak Tasya yang membuat Awal membuat orang terkecoh tentang kartun Dan akhirnya kelewat gitu Baik, Bu Vivi Emang apa sih yang terjadi gitu ya Kepada anak-anak Kalau anda kata dia Mereka ini menonton tontonan yang mungkin salah Karena kan ya itu tadi Kalau anda kata ngomong kartun Atau tontonan anak-anak Kadang ada nih beberapa hal yang diselip-selipkan gitu Kayak misalnya adegan yang Pukul-pukulan Atau mungkin menghina Bullying dan lain-lain Apa yang terjadi secara psikologis Dan juga yang mereka pikirkan gitu Sebetulnya dari segi perkembangan Dari segi teori perkembangan Setiap anak itu ada tahapan usia tertentu Dimana perkembangan otaknya juga akan mengikuti itu Gitu ya Jadi kalau anak-anak sampai usia sekitar 11-12 tahun Itu mereka masih konkret operasional gitu ya Mereka benar-benar melihat apa yang Secara konkret apa yang dia lihat Itu yang dia pahami Apa dibalik yang dia lihat Itu belum Gitu ya Karena pemikirannya belum kompleks Analisanya belum kompleks Logika berpikirnya juga belum kompleks Jadi Kalau kita Mukul Mukul itu kan sakit Mukul itu kan Jahat Mukul itu kan gak boleh Mukul itu kan kurang ajar Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi pada saat ada adegan memukul Dia akan memaknai seperti itu Sementara kalau lebih besar lagi Kan orang bisa aja Adegannya memukul Tapi bercanda Ya kan yang kayak gitu Ya Nah ini belum dipahami oleh anak-anak Gitu Dan kalau dia tonton Lalu Dia memaknai bahwa Dia memaknai bahwa Oh itu boleh Gitu Aku lihat Aku nonton Waktu itu Ada ibu-ibu Dia mukul anaknya Gak apa-apa Tantunya Bapaknya bilang Gak apa-apa Yang kayak gitu Nah itu kan akan Secara konkret Dia akan menerima bahwa Oke Itu gak apa-apa Bahkan ada tontonannya loh Gitu Maka dia akan mengambil kesimpulan Sesuai dengan Pemikirannya saat itu Sementara pemikirannya saat itu Belum kompleks Belum bisa memaknai Apa arti kata-kata Kasar Apa arti pukulan tersebut Atau apa arti Kenapa ibunya meninggalkan anaknya Gitu Dia mungkin berasa bahwa Oh boleh ya Atau oh gak apa-apa Kalau ibu itu meninggalin anaknya Dan sebagainya Dan sebagainya Kita gak bisa janggil Apa yang dia simpulkan Dari adegan-adegan itu Sementara Bisa saja kesimpulannya masih Salah Tidak tepat Benar Baik Bu Fifi Tapi ini menjadi pertanyaan saya lagi nih Kenapa ya Dulu tuh kok Anak-anak Kan kalau kita ngomongin film kartun Atau film yang sudah lama Kita tahu dan Kadang-kadang nih Kalau sudah besar tuh baru sadar Oh ternyata adegan ini tuh Film yang saya tonton dulu tuh begini ya Gitu Oh Ternyata nilai-nilai Anak-anakannya tuh Kurang ya Gitu Tapi ketika saya menonton Dulu kecil Gitu Saya gak ada yang terjadi apa-apa tuh Kepada diri saya Tapi kenapa untuk beberapa anak Itu terlalu dimasukkan ke hati Hingga akhirnya ya Dia melakukan itu di dunia nyata Apa yang membedakan ini Bu Fifi Ya Sebetulnya contoh aja ya Adegan memukul Sorry Sebut nama Tomen Jerry gitu kan Itu kan sadis ya Kita bilang sadis kan saat ini Setelah kita dewasa Tapi waktu kita masih kecil Kita masih konsepnya adalah Kalau lari-lari Dikejar-kejar itu lucu banget gitu Ih seru banget ya Dikejar sama ini Ya kayak gitu Itu masih konsep berpikir dia Karena apa Karena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Dia kalau dikejar orang Dikejar temennya Itu seru Seperti itu Kemudian adegannya kan berlebihan Lebai ya Misalnya dia udah kena apapun Badannya gepeng Gak mati gitu kan Seperti itu ya Nah itu bagi anak sesuatu yang tidak Tidak biasanya Itu adalah lucu Gitu Dia belum melihat bahwa itu adalah sadis Itu adalah kejam dan sebagainya Karena memang Pergaulannya yang kita ajarkan Itu baru sampai segitu Gitu Dia belum sampai pada memaknai Ada perilaku kayak begitu Itu sama dengan jahat banget Nah itu belum Dia belum mendapatkan informasi itu Seperti itu Nah Tapi Itu normalnya Rata-rata anak bisa berpikir begitu Tapi Bisa saja Dia mengambil kesimpulan bahwa Oh boleh Oh aku boleh Tarik Apa Ekornya kucing Oh aku boleh Banting Binatang piaraan aku Oh aku boleh Kobok-kobok Aquarium aku Karena disitu lucu Nah itu kan artinya apa Dia mengambil kesimpulan bahwa Boleh Dan itu lucu Karena itu menyakitkan Bagi si binatang tersebut Nah Anak-anak Itu tidak bisa membedakan Antara Kenyataan Ya Dia pegang kucing langsung Dia pegang Anjing Dia Pegang ikan Dengan Kartun Kartun itu kan Bukan sesungguhnya Maksudnya itu hanya animasi Gitu kan Tapi dia pikir Lepai gitu ya Tapi dia pikir Itu bisa Dalam kehidupan nyata Itu bisa juga dilakukan Dan boleh Nah ini yang kita Tidak bisa jaminkan Bahwa ada hal-hal Yang dia Dia simpulkan Lalu itu Benar atau tepat Nah kalau kita Tidak dampingi Itu lewat Gitu Kita tidak tahu Apa yang dia simpulkan Hingga suatu saat nanti Dia lakukan sesuatu Yang salah Atau tidak tepat Berdasarkan Kesimpulan itu Kita tidak tahu Oke Baik Baik Bu Vivi Aku izin Jendal dulu sejenak ya Karena Bu Vivi ini Menggulang-gulang Satu keyword Dari tadi Dampingi 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 Nah Kita akan bahas Untuk sesi selanjutnya Bagaimana sih Caranya orang itu Untuk mendampingi Anak-anaknya Kemudian Ini gimana ya Bu Vivi Kalau Dengan terpaan Informasi yang sekarang Luar biasa Kemudian Anak-anak bisa bebas Untuk Mengakses YouTube Gitu misal Ini gimana ya Kita caranya Untuk mendampingi Itu tadi Izin Untuk menjidah dulu Sebelum nanti Bu Vivi jawab Di sesi selanjutnya Dan smart listeners Untuk Anda yang ingin Bergabung bersama kami Silahkan 0812-1112-959 Kami buka Untuk Anda Dan Anda bisa Menceritakan Mungkin berbagai pengalaman Bagaimana caranya Anda Untuk membatasi Dan lebih cermat Dan juga teliti Dalam melihat Tontonan-tontonan Yang anak Anda Tonton Dan kami akan Kembali Untuk sesi selanjutnya 0812-1112-959 Tetaplah bersama kami Smart Parenting Segera kembali Untuk Anda Smart Parenting Harapan baru Untuk generasi cerdas Kembali hadir Warisan Wasiat Agung Negeri Nusantara Pameran eksklusif Yang akan menampilkan Tiga produk asli Indonesia Ada Batik Tenun Dan Mutiara Menampilkan Kurang lebih 130 stan Produk Batik Tenun Dan Mutiara Laut Selatan Yang tentunya Dijamin Keaslian produk Dengan sertifikat Yang dikeluarkan oleh Pameran Warisan Selain itu Pameran Warisan pun Akan dimeriahi Dengan talk show Buis tebak batera Serta iringan musik tradisional Pameran Warisan ini Terbuka untuk umum Dengan tiket Rp100.000 Khusus pengunjung Yang memakai Busana Batik Tenun Atau aksesoris Mutiara Tidak dikenakan biaya Alias gratis Datang dan kunjungi Pameran Warisan Pada 24-28 Agustus 2022 Di Jakarta Convention Center Organized by Media Tama Bina Kreasi Beragam bisnis Semakin berkembang Di era digital Semua berlomba Mencapai penjualan tinggi Mendapatkan konsumen Sebanyak mungkin Dan Perlombaan Masih terus berlangsung Apakah Anda Sudah siap Dalam perlombaan tersebut Atau Anda Masih terbuai Dengan Kemenangan Masa lalu Tingkatkan value proposition Produk dan jasa Anda Dan Jadikan Smart FM Sahabat terbaik Anda Untuk mendukung Kemenangan Anda Dalam perlombaan Be smart With Smart FM Smart FM Hadir di 10 kota Di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Pekanbaru Palembang Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Segera hubungi Tim Marketing Smart FM Di 021-633-7783 Jadilah pemenang Dengan produk Dan jasa terbaik Anda Dan pastikan Anda memilih Smart FM Smart FM Jakarta Business and Inspiration Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda simak Smart Parenting Bersama Dr. Andida Meliala Dan Tim Resourceful Parenting Indonesia Terima kasih Smart List Terus Untuk Anda Terus bersama kami Dalam program Smart Parenting Di sekolahnya orang tua Di siang hari ini Saya Tasha Rustama Masih menemani Anda Bersama dengan Ibu Vivi Erfiana Beliau adalah Psikolog Yang masih Terus akan berbagi Bersama kita Melihat bagaimana Pandangan Yang terjadi Di dalam Psikologis Anak-anak Ketika Anak-anak ini Mendapatkan Tontonan yang Mungkin kurang baik Untuk dirinya Saya ingin mengundang Anda Smart List Terus Yang ada Di sepuluh kota Di mana Smart FM berada Terutama untuk Anda Yang ada Di Balikpapan Dan juga Banjarmasin Halo Yang ada di Pulau Kalimantan sana Anda boleh bergabung Bersama kami Mungkin Anda bisa Sebutkan Tontonan-tontonan Yang biasanya Anda berikan Kepada anak-anak Anda Yang mungkin Mesti membutuhkan Pendampingan Untuk Menonton Sebuah tayangan Saya juga ingin Menyapa Anda Yang ada di Makassar Dan juga Manado Bagaimana sih Cara Anda Para orang tua Untuk menjaga Dan juga Mengawasi Dan lebih cermat Dan juga Teliti Memilah Dan memilih Tontonan Yang anak Anda Tonton Anda boleh bergabung Bersama kami Di No 812-1112-959 Saya juga ingin Menyapa Anda Yang ada Di Palembang Dan juga Pekan Baru Medan Yogyakarta Surabaya Silahkan Bergabung bersama kami Di 0812-1112-959 Dan tentu saja Tidak ketinggalan Untuk Anda yang ada di Jabodetabek Boleh bergabung Bersama kami Oke Bu Vivi Tadi keywordnya adalah Dampingi 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 Nah Pendampingan apa Yang harus dilakukan Para orang tua ini Silahkan Ya Saya Agak Agak Menekankan Dampingi Gitu ya Dan saya merasa Perlu menjelaskan itu Kenapa Karena Bukan Lihat Tontonan Anak Anda Gak begitu Gitu ya Karena Lihat Kemudian Cek Dan sebagainya Itu sebetulnya Hanya Hanya kayak Oh Dia lagi nonton ini Oh Film kartun Oh Yang kayak gitu Ya Nah Maksud saya Dampingi Adalah Ada Keterlibatan Dialog Disitu Gitu ya Atau Sesudah nonton Atau Pada saat Nonton Dia Ada adegan Apa Itu orang tua Bantu Untuk menjelaskan Gitu Itu yang saya sebut Sebetulnya Dengan Dampingi Jadi bukan Hanya sekedar Lihat Dia lagi nonton Apa Atau Ikutan nonton Ketawa Ketawa Bareng Gitu ya Padahal Ada makna Tersendiri Dari Adegan Tertentu Gitu Nah Pada saat Itulah Sebetulnya Saya sebut Dengan Dampingi Pada saat Itu Orang tua Nanya Dek A Gitu kan Itu Kamu Lihatnya Dia Lagi ketawa Ketawain Si ini ya Eh Kenapa ya Dia ketawa Kita pengen Tahu Apa Yang sedang Berproses Dalam pikiran Anak kita Ini Sebetulnya Kuncinya Dampingi Ya Jadi Kalau misalnya Dia Lihat bahwa Ada Tanda kutip Ada unsur Bullying Di situ Dimana Dia menertawakan Temannya Nah Anak Anak Kita Sedang Berpikir Apa Misalnya Dia bilang Ya Harusnya Tidak Boleh Kan Kasian Dia kan Tujuannya Tidak Begitu Tapi Kenapa Dia Diketawain Misalnya Kayak Gitu Nah Itu Kita Bisa Jadikan Bahan Untuk Memasukkan Nilai-nilai Tentang Menghargai Orang Dan Sebagai Iya Kalau Kamu Digituin Gimana Aku Gak Mau Masa Masa Disitu Dia bilang Eh Tas Kamu Kok Jelek Misalnya Kayak Gitu Aku Juga Gak Suka Dibilang Tasku Jelek Gitu Kenapa Gak Sukanya Karena Ini Memang Aku Seleranya Tas Kayak Begini Gak Apa Apa Yang Kita Jadi Tau Oke Berarti Kamu Jangan Jangan Suka Ngejek Barang Temenmu Ya Karena Mungkin Itu Maunya Dia Kayak Gitu Mungkin Maunya Dia Warna Yang Kayak Begitu Itu Bisa Kaya Banget Sebetulnya Gitu Jadi Bersama Sama Nonton Sesuatu Itu Bisa Memasukkan Nilai Nilai Baik Juga Gitu Bukan Hanya Sekedar Kita Kayak Satpam Gitu Ya Orang Yang Eh Lagi Nonton Apa Ada Adegan Apa Eh Lalu Menghentikan Mematikan Tontonan Itu Tanpa Kita Ketahui Anak Kita Sedang Berpikir Apa Tentang Apa Yang Dia Lihat Itu Mbak Tasya Baik Baik Jadi Dampingnya Itu Harus Fulfill Gitu Ya Bu Vivi Harus Totalitas Gitu Gak Cuma Ngeliat Doang Dari Situ Mungkin Bisa Terbangun Bonding Dengan Anak Anak Bu Vivi Pasti Pasti Karena Itu Kan Akan Melibatkan Pertanyaan Pertanyaan Kita Itu Kan Akan Melibatkan Emosi Anak Kita Akan Nah Menurut Saya Ini Investasi Juga Pada Saat Di Awal Di Satu Film Kita Dampingi Akan Ada Seri-seri Yang Lain Mungkin Kita Gak Harus Dampingi Sedetil Itu Misalnya Oh Karena Kita Udah Tahu Nih Dia Pemikirannya Seperti Ini Jadi Memang Saya Juga Gak Mungkin Orang Tua Itu Apa Ya Tenaga Dan Pikirannya Juga Gak Melulu Misalnya Anaknya Juga Banyak Gak Cuma Situ Kan Effort Gitu Dan Pinggi Anaknya Melakukan Sesuatu Secara Full Tapi Paling Enggak Kalau Di Awal-awal Kita Sering Melakukan Ini Anak Terbiasa Waktu Nonton Perlu Mengembangkan Pemikiran Yang Kayak Gini Jadi Itu Pola Yang Kita Ciptakan Di Awal Nanti Di Lain Waktu Film Atau Adegan Yang Lain Atau Tontonan Yang Lain Baru Selama Itu Kita Damping Baik Saya Ingat Bu Vivi Waktu Itu Saya Pernah Diajak Orang Tua Saya Untuk Nonton Bareng Bareng Di Bioskop Untuk Pertama Kalinya Masih Kecil Dan Kami Menonton Film Action Waktu Itu G.I. Joe Jadi Ada Adegan Yang Tunjuk Tunjokan Tapi Disitu Saya Setelah Nonton Yang Saya Buat Yang Menurut Saya Berkesan Dari Orang Menanyakan Apa Yang Kamu Pelajari Dari Situ Jadi Value Apa Walaupun Ya Mungkin Tonjok-tonjokan Dan Juga Action Gitu Tapi Dari Situ Saya Dipaksa Ibaratnya Dipaksa Sama Orang Tua Untuk Berpikir Apa Valuenya Dan Dari Diskusi Itu Akhirnya Oh Jadi Saya Bisa Terbuka Pikirannya Untuk Melihat Lagi Dari Pandang Lain Mungkin Itu Bisa Menjadi Salah Satu Fokus Atau Intensitas Apa Adegan Kasarnya Adegan Pukul Memukulnya Itu Jadi Nomor Kesekian Karena Yang Diangkat Adalah Makna Dari Film Tersebut Kenapa Orang Ini Harus Berjuang Kenapa Orang Ini Harus Begini Padahal Dia Sudah Dipukulin Kenapa Dia Harus Tetap Bertahan Padahal Bukan Dia Yang Salah Dari Segi Kemiliteran Misalnya Jadi Jadi Kita Diajak Untuk Fokusnya Adalah Makna Bukan Adegan Pukul Memukul Itu Bisa Aja Dalam Pikiran Tetap Ada Tapi Itu Hanya Sambil Lalu Yang Termakna Yang Akan Melekat Dan Akan Baik Untuk Berkembang Selanjutnya Adalah Kenapa Film Itu Kenapa Orang Itu Begitu Kenapa Dia Berprestasi Dan Sebagainya Itu Sangat Membantu Anak Untuk Mengarahkan Pemikiran Yang Jauh Lebih Positif Bu Vivi Umur Berapa Anak-anak Sudah Bisa Berpikir Seperti hal Ini Untuk Memaknai Biasanya Mereka Mulai Kelas 3 Kelas 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 4 SD Sebetulnya Sudah Bisa Diajak Untuk Itu Tapi Memang Belum Kompleks Makanya Orang Tua Waktu Dampingi Itu Hanya Mancing Lalu Masukin Nilai-nilainya Gitu Jadi Caranya Begitu Jadi Tidak Juga Yang Anak Saya Kok Saya Tanya Dia Tidak Tau Yang Maksudnya Apa Apa Anak Saya Kemampuan Berpikirnya Kurang Apa Anak Saya Dan Bukan Memang Tarak Usianya Mereka Belum Bisa Menemukan Sendiri Kita Hanya Bantu Membuka Supaya Dia Aware Oh Itu Yang Terjadi Tapi Maknanya Apa Itu Kita Bantu Masukin Tentu Ini akan Berbeda Treatment Bu Vivi Dengan Anak Yang Tadi Umur SD Dengan Anak Anak Yang Sudah Dewasa Gimana Mengarahkan Anak Anak Mungkin Sudah Dewasa Apakah Tanda Kutip Telat Untuk Orang Tua Bisa Mengatur Apa Yang Dia Tonton Apa Yang Dia Konsumsi Secara Visual Bagaimana Mengatasi Hal Ini Bu Hiti Sebetulnya Itu Memang Kerja Kerja Kerasnya Orang Tua Anak Anak Sekarang Sedang Tarak Usia Berapa Kemudian Wawasannya Dia Sudah Sejauh Mana Penting Juga Walaupun Mungkin Dari Segi Perkembangan Otak Dia Seharusnya Sudah Bisa Berpikir Hal Yang Kompleks Sudah Bisa Menganalisa Tapi Wawasan Wawasan Artinya Apa Yang Terpapar Di Dia Yang Sudah Sempat Singgah Di Dia Itu Apa Aja Kan Tidak Sama Dengan Kecerdasan Orang Orang Di Rumah Aja Yang Orang Bilang Dunia Adalah Jendela Dunia Buku Adalah Jendela Dunia Ya Saya Setuju Tapi Tidak Dibarengi Dengan Peristiwa Nyata Yang Dia Lihat Dalam Sehari Hari Atau Dia Cobakan Itu Juga Nggak Akan Kompleks Nah Ini Saya Bilang Wawasan Wawasan Dia Adalah Disering Kita Ajak Untuk Ikut Arisan Keluarga Untuk Ketemu Banyak Orang Dan Sebagainya Berarti Dia Punya Wawasan Ketemu Dengan Berbagai Macam Orang Kalau Dari Segi Kemampuan Atau Kecerdasan Dia Tahu Kalau Orang Melakukan Ini Nanti Bisa Begini Dan Sebagainya Nah Ini Yang Saya Bilang Cermat Mendampingi Jadi Jangan Juga Anak Udah Gede Tapi Masih Kita Nah Maksudnya Apa Menurut Kamu Terus Wah Kalau Kayak Gitu Ya Kak Berarti Kehidupan Itu Harus Begini Berarti Kamu Males Banget Anak Prar Remaja Sekarang Aja Udah Males Digituin Nah Ini Mungkin Baik Untuk Mereka Yang Masih Kelas 2 SD TK Dan Sebagainya Tapi Kalau Sudah Mulai Besar Kita Akan Menurut Kamu Gimana Kamu Mikirnya Gimana Kalau Ada Orang Mukanya Kayak Begitu Dia Ngomong Ini Tapi Sambil Begini Jadi Dikembalikan Ke Dia Mancing Apa Yang Dia Maknai Bukan Kita Yang Cekoi Nah Ini Mbak Bedanya Baik Oke Bu Vivi Kita Harus Jidah Dulu Sejenak Dan Ini Adalah Satu Sesi Terakhir Selanjutnya Smart Listeners Kalau Misalnya Anda Bergabung Bersama Kami Anda Boleh Di 08 12 11 12 95 9 Tapi Satu pertanyaan Saya Sebelum Jidah Bu Vivi Apa Pentingnya Screen Time Untuk Anak Anak Karena Sekarang Orang Tua Sekarang Kayaknya Sudah Anak Ini Harus Ada Screen Timenya Tapi Harus Jam Segini Sampai Jam Segini Dan Itu Kayak Straight Jangan Dilanggar Nah Apa Pentingnya Hal Ini Bu Untuk Tumbuh Kembang Anak Anak Izin Tapi Dijawab Setelah Jidah Tetap Segera Kembali Untuk Anda Smart Parenting Harapan Baru Untuk Generasi Cerdas Seberapa Besar Arti Sebuah Kata Pandemi COVID-19 Harus Dihadapi Dengan Lapang Dada Tetapi Tidak Lupa Selalu Harus Berusaha Mendukung Anda Terus Merawat Asa Kami Hadirkan Cara Baru Mendengarkan Smart FM Melalui Aplikasi Jukes Music Download Melalui Playstore Dan Anda Bisa Mendengarkan Smart FM Dimanapun Kapanpun Mendalami Bidang Komunikasi Dan Menjadi Praktisi Itu Menurut Saya Sangat Dibutuhkan Sekali Lagi Download Aplikasi Jukes Music Di Playstore Smart FM Business And Inspiration Part Of KG Radio Network Dunia Kini Berubah Ragam Informasi Tersaji Dari Berbagai Tetapi Apakah Anda Tahu Sejauh Mana Kebenaran Informasi Tersebut Hati-hati Dengan Informasi Yang Anda Konsumsi Informasi Yang Didengar Dibaca Akan Tersimpan Di Fikiran Dan Mempengaruhi Keputusan Dan Tindakan Kita Smart FM The Spirit Of Indonesia Menjadi Sahabat Terbaik Anda Menghadirkan Lebih Dari Sekedar Informasi Yang Mehibur Namun Mengukap Kebenaran Berbagi Inspirasi Dan Bersama Merawat Asa Apakah Yang Dimaksud Dengan Sukses Adalah Maka Bila Sosialisasi Berkurang Maka Secara Otomatis Keuangan Berputar Itu Akan Menipis Di Digital Kamu Lakukan Apapun Rekam Jejak Digital Kamu Dan Kapan Saja Tinggal Dibuka Subscribe Youtube Smart FM Dan Mari Nikmati Berbagai Lainan Video Smart FM Di Youtube Channel Smart FM Semua Kami Hadirkan Untuk Mengedukasi Menginspirasi Smart FM Business And Inspiration So Pastikan Subscribe Youtube Channel Smart FM Kembali Anda Simak Smart Parenting Bersama Dr. Andida Meliala Dan Tim Resourceful Parenting Indonesia Terima kasih Untuk Anda Para Orang Tua Para Jalan Orang Tua Ataupun Para Pengajar Yang Bergabung Bersama Dengan Kami Di Siang Hari Ini Dalam Program Smart Parenting Masih Bersama Dengan Bu Vivi Erpiana Smart Listeners Dan Kita Masih Akan Terus Berdiskusi Seputar Bagaimana Caranya Kita Sebagai Orang Tua Ini Bisa Lebih Cermat Dan Lebih Teliti Untuk Memilih Dan Baik Untuk Anak Anak Kita Dan Tadi Sebelum Jedah Bu Vivi Saya Tanyakan Apa Pentingnya Screen Time Untuk Anak Anak Silahkan Ya Oke Istilah Istilah Yang Seksi Itu Artinya Yang Wah Apa Itu Wah Keren 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 Tapi Sebetulnya Ini Sudah Ada Sudah Zaman Dulu Istilah Ini Belum Keluar Dimana Orang Menikmati Entertain Sebetulnya Hal-hal Yang Di luar Rutinitas Dan Sebagainya Kemudian Kalau Kita Mencoba Melihat Apa Akun Kita Kemudian Ada teman Yang posting Ini Itu Screen time Apa Bukan Tapi Kenapa Screen time Itu Cenderung Kita Kenakan Pada Anak Anak Gitu Kan Durang Kan Orang Tua Ayo Sekarang Tepuk Pipinya Hai Hai Ya Oke Aturannya Berlakunya Buat Anak Doang Buat Kita Berlaku Nah Gitu Ya Ngakal Ya Para orang Tua Oke Baik Sebetulnya Anak Anak Butuh Anak Butuh Tapi Yang Saya Lihat Akhir Akhir Ini Adalah Orang Tua Bangga Kalau Anak M Apa Istilahnya Mematuhi Jadwal Screen time Mereka Oh Mereka Hanya Boleh Pegang Handphone Sabtu Dan Minggu Dan Mereka Patu Plok 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 Itu Kebutuhan Orang Tua Bahwa Mendapat Penghargaan Berhasil Apa Namanya Memberikan Aturan Itu Padahal Bukan Itu Sebetulnya Kita Ngasih Apa Kita Ngasih Kebebasan Apa Pada Anak Untuk Screen time Mereka Apa Apa Yang Mereka Lihat Apa Yang Mereka Dapatkan Dari Screen time Tersebut Lebih Karena Kadang-kadang Anak Juga Merasa Bangga Bahwa Dia Bisa Beberapa Kali Saya Lihat Di tempat Umum Ada Anak Anak Nangis Gara-gara Orang Tua Nggak Mau Kasih Handphone Lalu Si Anak Ini Bilang Gini Mama Dia Ini Dia Nggak Dibiasain Untuk Dikasih Waktu Di timer Untuk Main Handphone Makanya Dia Nangis Nangis Itu Amazing Wad Saya Karena Menurut saya Itu bukan Anak-anak Banget Itu Pasti Dokterin Orang tua Dan Hanya Sebatas Itukah Kebanggaan Bahwa Dia Hanya Bisa Untuk Mengatur Diri Tidak Larut-larut Dengan Main Atau Melihat Pegang Handphone Bukan Hanya Itu Itu Baik Tapi Bukan Itu Sebetulnya Yang Kita Capa Tapi Lebih Pada Kamu Dapat Apa Itu Akan Jauh Lebih Baik Dia Pertama Disiplin Yang Kedua Dari Waktu Yang Diberikan Dia Melihat Apa Dan Dia Dapat Apa Kalau Saya Lihat Ada Juga Yang Mengedulasi Misalnya Mereka Anak-anak Yang Masih TK Mengklasifikasi Bentuk Ini Bentuk Ini Kemudian Dia Memasangkan Benda Ini Dengan Warna Itu Bagus Itu Baik Tapi Orang Tua Harus Menegaskan Kembali Wah Kamu Kemarin Main Waktunya Cuma 10 Menit Tapi Kamu Sudah Bisa Ini 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 Itu Yang Sebetulnya Perlu Anak Tahu Perlu Anak Aware Bahwa Oke Dia Bertambah Pengetahuan Tentang Ini Gitu Ya Dan Kalaupun Dia Harus Punya Screen Time Lagi Mungkin Kalau Kemarin Kamu Masih Ada Salah Satunya Mungkin Yang Ini Lagi Kamu Main Supaya Bisa Lebih Tepat Menghubungkan Warna Misalnya Kayak Gitu Nah Ini Yang Lebih Perlu Sebetulnya Dia Dapat Apa Dan Orang Tua Tahu Banget Bahwa Jadi Jangan Kasih Terus Oke Udah 10 Menit Timernya Bunyikan Gitu Udah 10 Menit Anaknya Kasih Itu Hanya Kayak Robot Gitu Gak Ada Maklanya Dia Dapat Apa Paling Nggak Kita Mungkin Orang Tua Lagi Buka Apa Lagi Nonton Apa Y T Apa Gitu Mungkin Mungkin Agak Susah Waktunya Habis Anaknya Akan Dongkol Kalo Orang Memasukkan Nilai Nilai Dalam Waktu 10 Menit Waktunya Dia Mana Gitu Nah Seperti Itu Jadi Mungkin Melirik Oh Tadi Dia Begini Kita Ngapain Lagi Loh Kok Dia Salah Disini Loh Kok Ada Kata Kata Yang Begini Dari Kartun Yang Ini Itu Itu Yang Perlu Kita Lakukan Ini Sering luput Bu Vivi Dari Orang Tua Apalagi Kalo Kita Ngomongin Screen Time Itu Tadi Saya Jadi Kepikiran Oh Iya Screen Time Itu Gak Cuma Memberikan Anak Hiburan Doang Atau Kesempatan Dia Untuk Menikmati Tanda Kutip Teknologi Tapi Juga Ada Makna Disitu Ada Yang Dia Pelajari Seberapa Penting Anak Untuk Tahu Seberapa Perkembangan Dia Emang Anak Gak Tahu Ya Kalo Oh Ya Saya Udah Belajar Ini Saya Belajar Ini Gitu Jadi Kita Harus Memberitahu Kemarin Kamu Belajar Ini Udah Keren Ntar Ini Lagi Harus Begitu Bu Titi Oke Lainnya Kata-kata Oh Kamu Udah Belajar Ini Pertama Kita Kasih Pemaknaan Bahwa Dia Bahwa Waktunya Dia Lakukan Untuk Hal Yang Berguna Oh Yang Berikutnya Bahwa Dia Punya Aktifitas Itu Makna-makna Yang Tersilap Disitu Kalo Kita Gak Lakukan Itu Berarti Itu Semua Lewat Lalu Apa Yang Dia Dapatkan Dari Semua Itu Dia Udah Bisa Apa Udah Bisa Apa Itu Membangun Percaya Diri Untuk Dia Tahu Dia Sudah Mampu Ini Berarti Dia Perlu Mengembangkan Ke Arah Yang Mana Kita Akan Menyinggung Hal Ini Di Kemudian Hari Untuk Menyemangati Dia Itu Jauh Lebih Mudah Karena Kita Sudah Kalau Saya Bilang Bahasa Komputer Kita Sudah Install Hal-hal Yang Sederhana Sebelumnya Jadi Next Saya Udah Gak Bisa Bilang Lagi Dulu Kamu Udah Bisa Ini 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 Enggak Saya Tinggal Bilang Yang Ini Udah Mudah Buat Kamu Kalau Mau Meningkatkan Diri Kamu Perlu Belajar Yang Sebelum Lalu Percaya Diri Bahwa Dia Minimal Dia Sudah Ada Prestasi Bahwa Udah Bisa Kenal Warna Udah Tau Bentuk Bentuk Shape Dan Sebagainya Itu Dengan Sendirinya Dia Tau Bahwa Dia Punya Kemampuan Bertambah Kemampuannya Berarti DPD Itu Batasnya Maknanya Banyak Sebetulnya Cuma Kita Lihatnya Hanya Obrolan Singkat Itu Doang Benar Padahal Di balik Kita Semua Anak Anak Bisa Belajar Lebih Bu Vivi Dengan Dia Tau Dia Lebih Bisa Memaknai Apa Yang Dia Lakukan Begitu Tapi Mungkin Kalau Masih Kecil Dia Belum Itu Baru Ada Di Otak Dia Belum Bisa Dimaknai Kita Bantu Memaknai Tapi Udah Ada Kalau Belum Ada Kita Mau Memaknai Itu Repot Lagi Ada Dua Step Yang Harus Kita Lakukan Kalau Step By Step Kita Lakukan Sebelumnya Itu Kan Jauh Lebih Mudah Di Kemudian Hari Baik 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 Karena Makna Ini Bu Vivi Kadang-kadang Yang Kita Miss Kita Sebagai Orang Dewasa Aja Kadang-kadang Tidak Tau Sebenarnya Kita Lakuin Ini Buat Apa Maknanya Apa Tapi Kita Sebagai Orang Tua Bisa Baik Oke Bu Vivi Kira-kira Tiga Menit Terakhir Apa Hal Yang Bisa Bu Vivi Highlight Di Perbincangan Kita Di Sial Hari Ini Seputar Orang Tua Yang Lebih Cermat Dan Memilih Tontonan Bagi Si Kecil Silahkan Jadi Yang Pertama Adalah Tadi Kita Tidak Terkecoh Pada Istilah Kartun Istilah Atau Gaber Anak Anak Atau Lagu Anak Anak Karena Kita Tidak Tau Di Dalamnya Isinya Apa Sebaiknya Kalau Anak Sudah Terlanjur Nonton Sebaiknya Kita Bagi Ibu Lihat Dulu Itu Isinya Apa Itu Buat Adek Atau Buat Orang Dewasa Atau Buat Orang Tua Boleh Ya Kalau Kita Biasakan Itu Anak Tidak Akan Heboh Atau Tantrum Untuk Belang Aku Udah Nonton Dan Yang Kedua Adalah Pendampingan Pendampingan Itu Bukan Hanya Sekedar Melihat Apa Yang Mereka Tonton Tapi Mendampingi Apa Yang Dia Dapatkan Dari Tontonan Tersebut Ya Kemudian Maknanya Apa Dan Apa Yang Jadi Pelajaran Yang Bisa Dia Lakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Terbantu Kita Nggak usah Ngajarin Tapi Dari Tontonannya Dia Bisa Kita Tarik Untuk Dilakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Seperti Itu Yang Berikutnya Adalah Bukan Hanya Sekedar Pengetahuan Atau Kemampuan Berpikir Pada Saat Anak Menonton Sesuatu Tapi Kehidupan Aspek Sosial Itu Juga Bisa Kita Tarik Bagaimana Dia Berteman Bagaimana Dia Menghormati Orang Lain Dan Sebagainya Itu Bisa Kita Dapatkan Dari Tontonan Dia Dan Berikutnya Adalah Membantu Dia Untuk Mengenal Diri Itu Bisa Kita Sangkut Pautkan Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Pada Dia Kemudian Dia Maunya Apa Karena Dia Melihat Ini Dan Sebagainya Pintu Gerbang Terbuka Lebar Untuk Kita Masuk Dan Mengembangkan Anak Kita Dari Tontonan Tapi Apa Yang Ditonton Itu Yang Perlu Kita Dampingi Dan Beritahukan Maknanya Pada Anak Kita Baik Terima Kasih Bu Vivi Untuk Insight Insight Ini Jelas Sekali Untuk Para Orang Tua Bagaimana Caranya Untuk Lebih Cermat Dan Teliti Dalam Memilah Dan Memilih Tontonan Untuk Anak Anak Karena Kita Tahu Bahwa Sekarang Luar Biasa Tontonannya Dan Tidak Bisa Kita Sebagai Orang Tua Mengharapkan Lembaga Terkait Untuk Menjaga Itu Semua Dengan Sensor Sensor Yang Ada Kita Orang Tua Harus Sebagai Giat Pertama Penjaga Anak Anak Kita Terima Kasih Sekali Lagi Bu Vivi Kita Ketemu Lagi Menghidupan Ya Topik Yang Pastinya Menarik Dan Juga Berguna Bagi Para Orang Tua Dan Terima Terima Selesai Untuk Anda Yang Sudah Bergabung Sama Kami Baik Itu Di Youtube Channel Kami Di Radio Terestrial Anda Dan Juga Bergabung Di Aplikasi Jux Radio Dan Siara Ulang Program Smart Parenting Akan Hadir Untuk Anda Di Hari Minggu Smart Listener Jam 8 Malam Waktu Indonesia Barat Jadi Kami Pamit Tundur Diri Saya Tasya Rustama Saya Vivi Kami Berdua Pamit Tundur Diri Terima Kasih Smart Parenting Untuk Generasi Cerdas Dan Bahaya Selamat Siar Telah Anda Simak Smart Parenting Bersama Dr. Andida Meliala Dan Tim Resourceful Parenting Indonesia Smart Parenting Harapan Baru Untuk Generasi Cerdas Terima Kasih Dan Sampai Jumpa